Hai kemarin sampai pembahasan Al-Khanus Allah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau mu'alifur rahimallahu ta'ala nafa'ana biilmih fidda'rain arkanus salah rukun rukun sholat masuk situ sudah ya Rukun sholat ada sebahata asyaraq ada 17 Dimas sudah belajar bahasa Arab kan Arkanus sholati sabata Tau Iropnya apa Tau Tau Maaf'ul Maaf'ul Nah Bukan Ya Pak Iwan tahu Iropnya apa itu Iropnya apa Ya Masya Allah Laik dapat istri dua ini Insya Allah Benar 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 Cari yang hidung mancung Ya Yang pertama niya Niat sudah kita sebutkan bahwasanya Pembahasan niat itu adalah Rukun yang pertama Dan niat Letaknya di hati Ijma' para ulama Adapun masalah dilafatkan atau tidak Maka khilaf para ulama Ya Jumhur Ala masyru'iyatih Jumhur ulama Memasyru' Memasyariatkan Ya kalau dikatakan masyru' Dia bisa wajib Bisa sunnah Ya Kalau sunnah itu ada dalilnya Disebutkan di hadith Kalau dia katakan Dimustahabkan Berarti Yang di Di Fahami oleh Fara fuqoha Dari Dari kaedah-kaedah Syariat Tetapi tidak ada Secara Tertulis di hadith Ya itu Bedanya Tetapi dia masuk Dari kategori Kalimat masyru' Disyariatkan Ya itu Masalah apa? Masalah niat Kalau Al-Imam Ibnu Qudama dalam Kitabnya Al-Mugni Liusa'idu Liusa'idu Al-Lisanu Al-Qalba Ya Agar Lisan ini Memudahkan hati Karena Hati terkadang dia Lalai Tidak ingat Dimudahkan Dibantu dengan Lisan Nah Itu Madhab Jumhur Selain Malikiyah Malikiyah menganggap Menafatkan niat itu Makruh Ya tidak Sampai Bid'ah Yang mengatakan Bid'ah itu belakangan Ya dari kontemporernya Malikiyah Ya tetapi Ini dalam Ini dalam Masalah Khilafiyah Mu'tabarah Al-Imam Ibn Taimiyah Rahimah Allah Ta'ala Ini keluar dari Madhab Shafi'i ya Keluar dari Madhab Shafi'i Al-Imam Ibn Taimiyah Rahimah Allah Ta'ala Ketika ditanya Masalah Niat Itu Mahalluhalqalbu Ijma'an Tempatnya Di hati Tidak ada khilaf Amma At-Talafut biha Adapun Melafatkan dengannya Faqaulani Masyhurun Maka ada dua Pendapat masyhur Di kalangan Salaf Di kalangan siapa? Di kalangan Salaf Al-Imam Ibn Nawawi Rahimah Allah Ta'ala Mengumpulkan Dalam satu Kitab Ya Ada dalil-dalil Tentang masalah Masalah Niat ini Afwan Keliruan ya Imam Ibn Nawawi Mengumpulkan Itu dalam masalah Kunut subuh Bukan niat Ya Nah Kemarin juga kita sebelah Sebutkan Bahasanya Imam Ibn Nawawi Rahimah Membantah Dalam Madhab Shafi'i Yang mewajibkan Itu Abu Abdillah Zubairi Beliau mewajibkan Itu yang dibantah Masalah Masalah Sahli Masalah ringan Ya Karena ini Sudah kita Akan sering lewati Masalah Bid'ah dalam Bab Fikih Antum Anda pahamkan sedikit Ya Kaedah dalam Masalah Bid'ah ini Karena Terus terang banyak yang Ngawur dalam masalah ini Ya Ngawurnya bablas Offset Merusak dunia Persilatan Jadi Jadi Al-Bid'ah itu Bid'ah itu Yang dia Kul ma'uhditha Fiddin Bila Musawik Setiap yang dia Ihdas Yang diada-adakan Dalam agama Tanpa ada Sesuatu yang Membolehkannya Musawik Maknanya adalah Bila dalil Tanpa ada dalil Dalil itu ada dua Dalil am Dengan dalil khas Dalil umum Dan dalil Khusus Dalil umum Dan dalil khusus Dalil umum Misalkan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Uzzkurullaha Zikran Kasira Berzikirlah Mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Dengan zikir yang Banyak Ya Udu'ullaha Do'alah kepada Allah Tadarru'an Wakhushya Dengan Tadarru' Tunduk dan takut Nah ini dalil umum Kita diperintahkan Berzikir umum Kita diperintahkan doa Umum Tapi ada zikir-zikir khusus Seperti zikir Ba'dah Salawat Al-Khams Zikir setelah salat Yang lima waktu itu Ada zikir khususnya Ya Ada zikir Di dalam salat Zikirnya khusus Ya Ada Doa khusus Doa pakaian Doa ketika Naik kendaraan Doa masuk masjid Keluar masjid Doa berhubungan Suami istri Nah itu doa-doa khusus Jadi dalil-dalil Umum ada Dalil khusus Ada Dalil khusus Ada Sehingga Para ulama Mengatakan bahwasanya Kalau dia itu Tidak ada Dalilnya Bagaimana Kalau ada Dalilnya Dia tidak masuk definisi Kenapa Karena definisi Bid'ah itu Sesuatu yang diadakan Dalam agama Yang tidak ada dalilnya Garis bawah ini Dalam agama Jangan lagi bilang Itu mikrofon Itu Itu bukan agama Itu perkara Selain agama Perkara duniawi Wasail Kalau dia Ada dalilnya Maka tidak masuk definisi Bid'ah Definisi penting Definisi itu penting Kalau dia tidak ada dalilnya Maka Disini pertanyaannya Dalam agama Tapi tidak ada dalilnya Nah Ketika kita katakan Tidak ada dalilnya Kita harus Harus Namanya Mengisbat Mengisbat itu apa Menetapkan Betul Tidak ada dalilnya Berarti kita harus bahas Namanya Dalil Dalil itu apa Dalil itu Definisi Fukuha Usuliyun Definisi Ahli Usul Fiqih Al-Murshidu Ilal Matlub Apa itu dalil? Al-Murshidu Ilal Matlub Yang Menujukan Ketujuan Yang Menyampaikan Ketujuan Yang mengantarkan Ketujuan Itu namanya dalil Tujuan Anda Mau kemana? Saya mau ke Monas Ada orang datang Bila Monas ke arah Sitna Itu dalil bagi Anda Dalam bahasa Arab Tapi kalau dalam bahasa Usul Fiqih Ya dalil itu Lebih luas Dari Al-Quran Dan Sunnah Nabi S.A.W. Kita ingin menuju Kepada hukum Ya Ingin menuju Kepada hukum Maka butuh dalil Dalil Itu Bukan hanya Sekedar Al-Quran Dan Sunnah Nabi S.A.W. Tapi setiap Yang Menujukan Kepada tujuan Itu adalah dalil Dari sini Para ulama Membagi dalil Itu Bertingkat-tingkat Ada dalil Muttafaq Alayhi Ada mukhtalaf fiha Ada dalil Yang dia Ini karena membahas bid'ah Seperti itu Ya Jadi enggak Ini bid'ah Ini enggak Enggak bisa Ya Seperti itu ya Ya karena kita masuk Enggak apa-apa Daripada ini Kita lanjutkan Terus Nanti enggak paham Ada nyambung Kok ustaznya ngajarkan bid'ah Misalnya Ya Jadi Di Izin ya Allah Jadi Kalau Kalau Para ulama Menyebutkan Dalil Ya Dalil itu nanti Ada Ada Dua Ya Ada dalil yang disepakati Allah Ada dalil yang diperselisihkan Dalil yang disepakati Oleh mazahib arba'ah itu Ada empat Kitab sunnah Ijma' qiyas Ijma' qiyas Mazahib arba'ah seluruhnya sepakat dengan dalil ini Ya Mereka berselisih Mereka berselisih Pada Suruh Perincian di dalamnya Ya Yang mana didahulukan Apakah qiyas Atau hadis Ataukah hadis Dibandingkan qiyas Ya Nah itu berselisih Tapi secara umum Sepakat Maka yang dikenal dengan dalil Ajmu' mujma' Atau al-mustafaku Aleyha Ya Yang disepakati Dalil yang kedua Dalil yang diperselisihkan Dalil yang diperselisihkan Ini jumlahnya ada 15 Sebagai menambahkan 17 Dalil yang diperselisihkan Ya Nah Di setiap madhab Memiliki Dalil Yang Menjadi ciri khas madhabnya Ya Setiap madhab Madhab Hanafi Memiliki ciri khas Dalam madhabnya Ya misalkan Madhab Hanafiah Itu Mendahulukan Yang namanya Qiyas Lebih banyak Dibandingkan hadis Ahad Ya Dibandingkan hadis Ahad Apa itu hadis Ahad Pokoknya hadis Nabi SAW Yang bukan mutawatir Kalau di madhab Malikiyah Sebaliknya Ya Jadi intinya Di setiap madhab Ada dalil Yang menjadi Kekhususan Madhabnya Ya Ya itulah dikenal dengan Namanya madhab nanti Madhab Hanafi Madhab Syafi'i Madhab itu sebenarnya Madrosah Apa Madrosah usuli Madrosah usul Dalam memahami Ahkam Dalam memahami agama Nah karena diperselisihkan ini Ya ada dalil yang diperselisihkan Yang menjadi kekhususan masing-masing madhab Maka dari sini nanti cikal bakal Perbedaan yang banyak Dalam menentukan Hukum Diantaranya menghukum Itu bit'ah Atau tidak Ya Kaitannya Korelasinya disini Karena Tadi definisi bit'ah adalah Perkara baru dalam agama yang tidak ada dalilnya Karena yang tidak ada dalilnya ini membahas masalah dalil Maka mau tidak mau dibahaslah dalil Ya sedangkan nanti ada dalil yang diperselisihkan Setiap madhab memiliki Memiliki dalil yang menjadi kekhususan dalam madhabnya Madhab ini menggunakan Pembahasan A sebagai dalil Madhab B bukan dalil itu Ya Madhab C ini sebagai dalil Madhab D itu tidak dalil Ya Nah ini Dari sinilah cikal bakalnya Terjadi banyak Turunan-turunan Berbeda para ulama diantaranya masalah Dihukum itu bit'ah Atau tidak Itu tidak Nah karena pembahasan Kalau dia tidak ada dalil Dia perkara baru dalam agama Dalil tadi diperselisihkan Di beberapa masalah Jadi cikal bakal Perbedaan masalah 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 Bit'ah Ya Kemudian Ketika dikatakan tidak ada dalilnya Ketika dikatakan tidak ada dalilnya Maka para ulama Itu Tidak serta-merta langsung mengatakan Itu perkara Bit'ah Ya Tidak serta-merta mengatakan Bit'ah Kenapa? Karena Diantara mereka Diantara Madhab Syafi'i Memandang Kalau tidak ada dalil Perkara ini perkara tidak ada dalil dalam agama Tetapi tidak ada mukholafah Tetapi tidak ada mukholafah Apa itu mukholafah? Menyelisihi Penyelisian terhadap dalil Terhadap dalil Terhadap Al-Quran Sunnah Nabi Terhadap Ijma' Tidak ada menyelisihi salah satu ini Maka Imam Asyafi'i mengatakan Itu Tidak masuk Bit'ah Ya itu tidak masuk Bit'ah Kalau tidak ada menyelisihi Kalau Dia tidak ada dalil Tetapi tidak menyelisihi Tidak masuk Bit'ah dia Ya Nah Madhab Maliki Madhab Maliki Ada dalil Ada dalil Tetapi Dalil tersebut menyelisihi sebagian dalil yang lain Ini bisa jadi masuk ke Bit'ahan Ya Ada dalil padahal Ya Tapi menyelisihi dalil yang lain Ini bisa masuk ke Bit'ahan Nah dari sini saja Sudah beda Ya Dari sini saja sudah beda Sehingga terjadilah Perbedaan Dalam banyak turunan Di antara yang masalah ini Bit'ah atau Atau tidak Ya Nah Jadi ketika para ulama mengatakan Ini hukumnya Sunnah Yang lain mengatakan Ada pendapatnya Mengatakan Bit'ah Ya bukan berarti Itu ke Bit'ahan Seperti yang dibahas oleh Para fukoha di kitab-kitab Kitab-kitab akidah Ya beda jauh Ya beda jauh Jadi Bit'ah itu nanti Ada Itu Derajatnya Ya ada Ada tingkatannya Bit'ah yang disebutkan oleh Para ulama Yang dia itu Bit'ah yang disebutkan di kitab-kitab Awail Kitab-kitab pendahulu Itu adalah Bit'ah dalam bab Akidah Ya dalam bab Fikih Itu dimasukkan oleh para ulama Tetapi itu Bit'ah Yang masih masuk dalam ranah Ijtihah Dia Ya Hampir rata-rata Ke Bit'ahan yang disebutkan di kitab-kitab Fukoha Ya setiap madhab Itu akan ada Di dalam madhab Syafi Ada membit'ahkan perkara-perkara tertentu Ya Di dalam madhab Hanafi pun ada Membit'ahkan perkara-perkara dalam fikih Dalam madhab Hanaabilah Malikiyah pun sama Tetapi Pembahasan yang dibit'ahkan mereka itu Itu Masuk dalam ranah Pembahasan fikih Ya Nah dalam pembahasan fikih itu Nanti ada yang dia Bit'ahnya disepakati Ada bit'ahnya yang diperselisihkan Nah Kalau masalah seperti niat Seperti masalah kunut Seperti masalah Apa ini namanya Menjaharkan Basmalah Ya seperti salaman setelah sholat Ya Atau zikir berjamaah Itu masuk dalam perkara Kebit'ahan yang di Kalau ada yang membit'ahkan Kebit'ahan yang di Perselisihkan Para ulama Dia masuknya Sama seperti khilaf yang lain Sama persis Ya Apakah kita wajib baca al-fatihah Atau tidak Ya apakah kita itu Boleh Boleh Kodoh Salat sunnah atau tidak Apakah boleh pakai sutra Apakah kita Pakai sutra Atau tidak Ya Dalam masalah-masalah khilaf Seperti itu Sama perkaranya dengan khilaf Masalah Masalah Kebit'ahan yang disebutkan tadi Ya Jadi Ketika kita mendapati Di Madhab hukuhah itu Mereka Berselisih yang satu Menyatakan Masyur yang satu Menyatakan Bid'ah itu Berarti Perkaranya memang Ijtihadiyah Ya Jadi kalau sudah Ijtihadiyah masuk kaidah Ya Kaidahnya apa La inkar fi umur Ijtihadiyah Tidak ada mengingkari Dalam masalah-masalah Ijtihadiyah Masalah Ijtihadiyah itu Itu masalah yang memang dia Tidak ada dalilnya Atau ada dalilnya Tetapi saling Saling Menguatkan Atau saling Membuat Pemahaman yang berbeda Lebih dari satu pemahaman Itu Terjadi perbedaan para ulama dalam memahami dalil Dari situlah disebut dengan pembahasan Masalah Ijtihadiyah Ijtihadiyah itu Ada Ada ruang Untuk para ulama Beristihad Sehingga ketika ada ruang dalam masalah Memahami Nusus Memahami dalil Disitu terjadi Perbedaan pemahaman Ya Jadi ketika kita Mendapati pembahasan seperti ini Ya Kita Handaknya kembalikan Kemadahib Arba'ah Kita kembalikan ke Madahib Arba'ah Karena Pendapat Pendapat mereka adalah Pendapat yang Mu'atabar Yang diakui Sehingga Ketika kita Mendapati di kitab Para fukuhak Apalagi Madahib Syafi'i Ya Yang tidak Terbiasa dengan itu Akan ada Kebid'ahan Yang Kita dapati itu Bid'ah di Madahib Syafi'i sebaliknya Ya Jadi ketika kita Dapati seperti ini Kita Kaedahnya Kembali ke kalamnya Fukuhak Kalau dikatakan para fukuhak Berarti itu Termasuk Pembahasan yang Mu'atabar Apa semuanya seperti itu Tidak semuanya Ya Sedikit Diantaranya Pembahasan yang dia Tidak dianggap oleh Para fukuhak sendiri Ada yang Menganggapnya itu Atau Membawa pendapat itu Tapi tidak Diakui Yang tidak mengakuinya siapa Bukan ustaz Bukan ini Tapi Para fukuhak juga Nah Pada saat itu Baru kita bisa mengatakan Pendapat itu Diingkari oleh Para fukuhak Jadi Kembali ke masalah niat Ya masalah niat Ini masalah yang dia Dipersilisikan Dalam masalah Talafut Tetapi dalam Masalah Al-Jahar Masalah Al-Jahar Ada masalah Talafut bin Niyah Talafut bin Niyah itu Sekedar Melasatkan Misalkan kita mengatakan Dalam hati Dalam hati kita Kita niatkan Kita lafatkan Nah itu Salatul Asr Tapi Lirih Nah itu Talafut Diatasnya lagi Al-Jahar Al-Jahar itu Patokannya Kiri kanan kita Dengar Kiri kanan kita Dengar Nah itu sudah jahar Nah dalam madhab Syafi'i Al-Jahar bin Niyah Menjaharkan niat Tidak Disunahkan Ini yang Disalahpahami oleh Sebagian Orang Dia Bukan Talafut bin Niyah Tetapi dia menjaharkan Nah itu Tidak disunahkan Dalam Dalam madhab Ada diatasnya Ya jadi Disirkan Disirkan Di dalam hati Kemudian Dilafatkan Itu yang Dimustahapkan Dalam madhab Syafi'i Ada jahar Tidak disunahkan Dalam madhab Syafi'i Ada Rav Usod Mengangkat suara Mengangkat suara itu Kalau jahar Hanya sekedar Kiri kanan dengar Kalau lebih dari itu Namanya Rav Usod Ya Namanya Diatas Jahar Ini lebih-lebih Tidak 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 dimustahapkan Dalam madhab Syafi'i Ya Bahkan kalau Masya kita mengingkarinya Ya dari mana mereka itu Nyari-nyari Nah itu Nyari-nyari Ya Nah itu Tidak tahu dari mana ya Itu Itu biasanya seperti itu Karena apa Ya Biasanya karena Olah alam ya Ketika mempelajari Sesuatu itu Makanya kita Hendaknya Mempelajarinya secara utuh Ya Secara utuh Gambaran masalahnya Seperti ini Kita katakan seperti ini Dalam madhab Seperti ini Kita katakan seperti ini Yang kita tutup-tutupin Tidak bisa juga Ya Karena berbeda dengan yang Diinginkan jamaah Tidak Bahas para fuqoha Seperti ini Ya Terima atau tidak Tidak ada urusan kita Ya Tapi Kita Salah Faham atau gagal Faham Kemudian kita Ketika ada yang nasihati Ada yang memberitahu Kita Tidak terima Ini yang lebih Tidak terpuji Ya 6 Dan Itu Terjadi beberapa masalah Di Salah fahami Oleh sebagian Ya Contoh ya Masya kita itu Kalau habis Azan Habis azan kan Sholat Dua rakat Ada jamaah Di tarim sana Nanya Ya Masya Kenapa setelah Sholat Antum Dada ini Dada Selawat Apa segala macam Ya Selawatnya Itu Kenapa tidak ada seperti itu Ya Karena Di tempat Kami itu Jarak Ke Kemana ini Darul Mustafa Darul Mustafa tempatnya Habib Umar itu Itu mungkin sekitar 10-15 menit Ya Dekat Dan tidak terlalu jauh Dekat 10-15 menit 15 menit lah Nah Disana Rame lah Ya rame Jadi Kata Syekh kita Saya Belajar Madhab Syafiq itu Sudah lama dia bilang Ya Dengan Allah mafulan bin fulan Ya Kami Belum Pernah Dapati di kitab madhab Ya kami belum Dapati Dengan kaifiyah seperti itu Kalau disyariatkan sholat Ada Disyariatkan Bersolawat Berdoa Secara Personal Ada Ya Tidak dengan Jahar Mengeraskan Apalagi Ruf Usod Lebih mengeraskan lagi Kalau ada di kitab madhab syafi'i Kami pertama kali mengamalkan Ya Cari coba tanyakan Yang mengamalkan itu Di mana Di kitab apa Ya Maka itu Itulah maksudnya apa Ketika kita berfikih Berarti kita kembalikan Ke ahlilfan Ke ahlinya Yang Memang Tak khasusnya disitu Yaitu para fukuhah Kalau ada Saya amalkan Kalau tidak ada Jangan dipaksa saya Ngamalkan sesuatu yang Kalian amalkan Kalian pun tidak tahu Itu di mana Nemunya Ya Seperti itu Ya karena amalan Kaum muslimin ini Ada yang dia memang sesuai dengan Penjelasannya fukuhah Ada yang dia Kreasi sendiri atau semisal Ya Yang dia turun temurun Tidak ada yang mentanbih Yang memperingatkan Atau tidak ada yang Mengkaji ulang Nah jadi seperti itu Nah sama Anapun kalau ditanya seperti itu Misalkan dalam madhab ada Ya kita Berusaha mengamalkan Karena pendapat mereka itu Lebih kita Yakini Lebih kita tenang dibandingkan Pendapat guru kita Ya Pendapat fukuhah Kita lebih tenang dibandingkan Pendapat guru kita sendiri Karena mereka jelas Ahli Ya Walaupun kalau tidak ada Maka Itu harus dikaji Enam Mungkin kita Cukupkan sampai disini Kita Lanjutkan pertemuan berikutnya Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadallah ilah ilah Antas Zagfiru kawatu bilaik Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati